Halo teman-teman Bahasa Dram, balik lagi barengan sama gue Adri di channel Bahasa Dram Nah kali ini gue mau membahas satu hal yang sangat penting untuk kalian ketahui sebenernya Yaitu mengenai endorsement Nah satu hal yang harus kita ketahui dulu adalah Apa sih sebenernya endorsement? Nah jadi kalau menurut gue endorsement itu kita coba mengerti dari sisi bahasanya dulu nih Nah kalau dari sisi bahasanya endorsement itu adalah A public statement or action showing that you support somebody or something Yang dalam bahasa Indonesia nya adalah Pernyataan atau tindakan publik yang menunjukkan bahwa anda mendukung seseorang atau sesuatu Nah ini menurut Oxford Dictionary, Hamus Oxford ya Nah tapi endorsement disini yang kita mau bahas adalah endorsement dalam dunia promosi Nah kalau misalnya dari dunia promosi kurang lebih endorsement itu adalah A statement made in advertisement usually by somebody famous or important Saying that they use and like a particular product Yang dalam bahasa Indonesia nya yaitu adalah Pernyataan yang dibuat dalam iklan biasanya oleh seseorang yang terkenal atau penting Yang mengatakan bahwa mereka menggunakan dan menyukai produk tertentu Nah ini kalian udah bisa mulai menyambung-nyambungkan lah ya Cocokologi bisa kok disini Nah ada hal yang kedua yang kita harus mengerti juga Tujuan dari endorsement itu sendiri Kalau menurut gue tujuan endorsement itu sebenarnya balik lagi ke masalah sales atau penjualan Bagaimanapun juga produsen atau distributor alat musik Mereka mengendure satu artis atau dalam hal ini drummer, musisi lah Itu pasti tujuannya untuk penjualan lagi Bagaimana cara mereka mempromosikan produk mereka yang mereka punya, yang mereka bawa Untuk bisa audiens ini atau si target market, konsumernya bisa membelilah produk itu kurang lebih Nah permasalahannya begini Katakan kita mau ngambil contoh kasus nebulae cymbals Mungkin nebulae cymbals sekarang namanya udah lumayan besar Tapi pada saat awal pertama keluar, apakah nebulae cymbals namanya besar? Belum tentu Pada saat awal keluar, mereka membutuhkan orang-orang yang berpengaruh di bidangnya yaitu drummer Yang bisa menggunakan produk mereka dan dilihat oleh banyak orang Nah disinilah fungsi endorser itu sebenarnya Nah jadi dalam hal ini, nebula cymbals katakanlah mau mengendorse drummer yang memang sudah punya nama Dan drummer itu main di suatu tempat Dan orang-orang melihat, drummer-drummer yang melihat dan Wah mas pake cymbals apa tuh? Oh gue pake nebula Nah itu adalah sebenarnya tujuan dari endorsement itu sendiri Yaitu mempromosikan itu Jadi supaya produknya ini banyak dilihat Tergantung dari exposure yang dimiliki oleh si drummer itu Misalnya drummer ini tingkatannya masih ya oke lah exposure-nya gitu Masih orang banyak yang tau tapi banyak juga gak tau ya segitu aja Tapi kalau misalnya kita menyebut nama misalnya seperti Gilang Ramadan, siapa sih yang gak tau masih Gilang Ramadan gitu Nah itu udah bisa kebayang exposure yang bakal didapat Sebesar apa kalau kalian bisa mengendorse Gilang Ramadan Nah yang ketiga, apa sih untungnya perusahaan itu dan si drummer dalam masalah per-endorsean ini Nah sekarang kita bahas masalah perusahaan dulu Perusahaan sudah pasti, tadi kita udah omongin Perusahaan itu akan mendapatkan publikasi yang masif Entah itu di dunia sosial media atau di dunia nyata Pada saat artis itu manggung dan lain-lain segala macem Yang pasti produknya akan banyak dilihat Nah kalau misalnya kita ngomongin soal artisnya Si drumernya, drumernya ini akan mendapatkan Barang dan juga exposure juga Atau mungkin sebuah kebanggaan bisa mewakili atau menjadi muka dari suatu produk Bisa aja Kita bisa ngambil contoh kasus disini Misalnya gue, gue di endorse oleh Simpad dan Roland Simpad itu dulu tidak begitu dikenal di Indonesia Dan pada saat itu 2011 Gue kontak sama Reto yang punya Simpad Untuk ayolah kita bikin video bareng Kita promosi apa segala macem ini itu Dan Reto akhirnya setuju untuk mengirimkan barangnya waktu itu ke gue Dan gue akhirnya official menjadi endorser Simpad Dan pada saat itu melodinya belum masukin produk Simpadnya Dan Simpad itu produknya belum mendunia seperti sekarang Nah untuk si perusahaan Produknya ini akan dilihatlah oleh Katakan darah-darah di Indonesia yang melihat video gue pada saat itu Dan untuk gue benefitnya Gue mendapatkan produk dari si Simpad Yang bisa jadi eksklusif Bisa jadi enggak eksklusif Contohnya seperti ini Ini adalah produk terbaru dari Simpad Namanya Shark Jadi Ini sebenarnya foam biasa Cuma kegunaannya adalah untuk mendampen Atau mereduksi sustain dari si Snedram Tanpa harus menghilangkan karakter aslinya Nah produk-produk seperti ini Gue udah dapetin dari sekitar Sebulan lebih yang lalu Dan Distributor atau bahkan orang-orang biasa pun Ya drummer-drummer gitu ya Yang non-endorser Belum tentu bisa dapet Produk ini duluan Tapi gue sebagai endorser udah dapet duluan Oke tuh Jadi Itulah salah satu keuntungan yang gue miliki Sebagai endorser Gue bisa mendapatkan produk duluan juga Yang misalnya mereka mau keluarin prototipe Ya gue yang dapet duluan Kayak gitu Nah yang keempat Pertanyaannya adalah Siapa meng-endorse siapa? Kalau misalnya kita pikir baik-baik Apakah ini perusahaan Yang meng-endorse si drummer Atau drummer yang meng-endorse perusahaannya? Tadi kan kita udah bahas dari sisi bahasa Yaitu suatu pihak yang menyetujui Akan suatu produk Atau sebaliknya Suatu produk yang menyetujui akan suatu pihak Bisa jadi seperti itu Nah Kalau kita telah lebih dalam Sebenarnya siapa sih? Meng-endorse siapa? Itu pertanyaan bagus sebenarnya Nah Sekarang kita lihat Contoh kasus yang ada Kalau kita lihat Benny Grab Pada tahun 2005 mungkin ya Belum banyak sebenarnya yang tahu Benny Grab Tapi semenjak Benny di-endorse oleh Meinel Pada saat itu Benny Grab itu mengikuti Meinel Drum Festival Dari tahun 2006 Sampai setelah-setelahnya Dan itu Sebenarnya bisa menjadi suatu publikasi yang masif Bagi drum yang di-benny Grab sendiri Terutama memang Ya Benny Grab itu memang unik Memang Ya bagus Mainnya bagus banget gitu kan Jadi wajar Kalau misalnya dengan publikasi yang masif Dia Menjadi drummer yang sangat terkenal Berarti gini Kalau kalian jual produk Terus produknya biarpun di-iklankan secara masif Tapi produknya jelek Ya bakal jelek-jelek aja terus gitu loh Oke kasus kedua Kita bisa lihat pengenanya Anika Niles Penyebutannya tuh Niles apa Niles Udah Niles aja yang mulai sekarang ya Nah Kasus Anika Niles Pada saat Meinel meng-upload video Anika Niles bermain drum Ya Dia drummer cewek Mempunyai value Yang benar-benar bagus pada saat itu Dan Mainnya juga sangat unik Karena Dia sangat sering bermain dengan Queen Tablet Yaitu Lima Conting lima Itu Menjadi sebuah hal yang Menurut gue tuh Apa ya Momentumnya pas gitu Dia drummer cewek Unik Karena sering main Queen Tablet Dan juga Produk-produk yang dia pake bagus Jadi Ya semuanya Kawin Dan itu membuat Anika Niles menjadi terkenal seperti sekarang Dan Ada juga upcoming drummer Yang memang awalnya Dia ini Lumayan banyak Followersnya Tapi akan semakin banyak Semenjak dia di-endorse sama Meinel Gue yakin Namanya adalah Medan Class Itu di Instagram Kalian liat aja Namanya Medan Class Itu Mainnya bagus banget Dan unik menurut gue Nah jadi Kalau dipikir-pikir Siapa sih yang sebenernya Meng-endorse siapa Ya sebenernya ini sangat-sangat Dinamis gitu kan Kalau misalnya kalian tanya ke Perusahaan Pasti bakal bilang Ya gak ada drummer yang lebih besar Daripada perusahaan Tapi kalau kalian liat Dari sisi drummer Banyak juga drummer yang tidak peduli Mengenai brand apa yang mereka pake Yaudah gue mau pake Ziojian kah Gue mau pake Sabian Gue mau pake Meinel Ya yang penting Di line tersebut Misalnya di simbol tersebut Brand simbol tersebut Gue menemukan sound yang gue cari Untuk hi-hat Tapi ternyata di Hi-hat gue gak nemu Akhirnya gue pake brand yang lain Dan ada drummer yang lebih Mementerikan sound Daripada Brand Jadi ya Sebenernya sangat-sangat dinamis Kalau soal ini Jadi Menurut gue Sangat-sangat win-win solution Dalam hal ini Tergantung bagaimana situasinya Again Kita gak bisa melihat Sesuatu-satu secara pasti Karena Dunia endorsement ini Sangat-sangat tidak pasti Menurut gue Ada pergeseran-pergeseran Nanti kita bahas Di poin lanjutnya Nah yang kelima itu adalah Tipe-tipe dalam endorsement Yang Kita sama-sama tau Endorsement itu Kalau kita pikir Wah Masih Barangnya gratis nih Kita bisa bebas Milih apa segala macem Jangan salah Karena Dari yang gue tanya Ke banyak Marcom dan artist relation Di Hampir seluruh dunia ya Di Indonesia Atau di Amerika pun gue tanya Rata-rata mereka menjawab tuh Ada beberapa Tipe endorsement Nah yang pertama Tentunya Misalnya si drummer ini Udah besar banget Ya pasti dapet yang paling atas Yaitu endorsement Yaitu endorsement gratis Jadi Artis-artis seperti Vinicola Yuta Dennis Chambers Neil Peart Atau Siapa lagi ya Banyak lah Mike Portnoy dan segala macem Mereka mungkin tinggal Minta aja ke Misalnya Mike Portnoy Sabian gue rusak nih Lo bisa gak Gue minta lagi gitu Misalnya Dua biji Ya bisa-bisa aja Karena mereka levelnya udah Ya Well-known drummers Gitu kan mereka Nah ini bisa dilakukan Karena Mike Portnoy Memang yang namanya besar Ya mereka itu seperti Tadi gue bilang Vinicola Yuta Mike Portnoy Dennis Chambers Dan lain-lain Mereka memang Sudah sangat loyal Dan mereka dianggapnya Artis yang memang Sangat-sangat besar Turuk leleng dunia Segala macem Dengan bandnya Dan membuat Exposure dari barang-barang Yang dipakai itu Menjadi begitu penting Gitu kan Jadi Itu level pertama Yang kedua Level kedua Ada yang namanya Endorsement B Endorsement B itu Kurang lebih Pada saat awal Endorsement Mereka dikasih Barang gratis Tapi ada limit ya Biasanya Misalnya Sekitar 8 8 symbols Oke lu bisa minta 8 symbols Tapi setelah itu Kalau kalian Si endorser ini Masih mau Atau butuh Symbol lagi Itu biasanya Kena diskon Misalnya Diskon besar Well let's say 50% 40% 35% Ya tergantung Perjanjiannya Basically Dan selanjutnya Itu ada Endorsement Kelas C Namanya Kelas C ini Bisa dibilang Sebenernya Diskon aja Gitu Jadi Barangnya ini Cuma dikasih Diskon Katakan Oke gue Endorseer nih Endorseer Sabian Misalnya Di US Gue mau diendorse sama Sabian Tapi karena mungkin Sabian ngeliat gue Belum mempunyai Exposure yang mumpuni Jadi akhirnya Mereka menawarkan gue Simbal-simbal Sabian Dengan diskon yang Lebih dari Toko Misalnya Itu bisa kejadian Kayak gitu Misalnya 35% 40% 50% Bisa aja Tergantung dari Perjanjian masing-masing Cuma Hal ini lumrah Kalau kita lihat Dari Pola marketing Simbal-simbal yang ada di Amerika Rata-rata Simbal-simbal Atau produsen-produsen Simbal yang kecil Seperti TRX Zion Symbol Terus Dan beberapa brand yang lainnya Mereka banyak menawarkan Endorser tipe ini Sorry Endorsmen tipe ini Jadi Kalau kalian lihat kan Banyak tuh di Youtube Kayak Wah I sign with TRX Symbol Ada juga yang full endorsement Tapi Jangan kaget Kalau kalian Ini siapa drummer Yang kalian juga gak tau siapa Tapi jadi endorser Ya itu kemungkinan besar Dapat diskon besar Dari si Let's say TRX Atau beberapa brand lainnya Jadi ini Sangat-sangat lumrah Sebenarnya Nah yang membuat gue bertanya-tanya Sebenarnya adalah Di Indonesia ini gue merasa Ada salah pengertian Atau bagaimana Jadi katakan misalnya Gue pernah nanya Sama satu produsen Mas Si drummer A ini Di endorse sama brand lo Oh enggak Kita gak endorse Itu cuma support aja Maksud gue Oke support Support dalam bentuk apa mas Misalnya Oh iya dikasih diskon 40% 45% Atau 50% Nah itu kan tadi Gue udah bilang kan Bahwa Aktivitas itu adalah Aktivitas endorsement Endorsement level C Di Amerika Itu masuknya endorser Dan di Indonesia Dibilangnya cuma support aja Bisa jadi karena Tidak ada tanda tangan kontrak Atau apa Well gue gak tau Tapi yang pasti Istilah support di Indonesia ini Kayaknya lumayan banyak dipake Tapi di Amerika ini Namanya adalah Endorsement Bukan support Jadi menurut gue Ini ada satu hal Yang menurut gue jadi pertanyaan sih Cuma ya Sebenarnya gak masalah juga Tapi ya Well Patut dipertanyakan sih Nah nomor 6 Misalnya banyak yang nanya Gimana sih cara di endorse Well Gue memposisikan diri Sebagai marketing komunikasi Dari suatu brand Atau artist relation Atau apapun yang menyangkut Tentang endorsement Otomatis yang pertama dicari Adalah Attitude Kenapa attitude Karena Si endorser itu Akan menjadi muka Dari suatu produk Kalau misalnya Kita lihat Ada banyak Artis-artis Yang tiba-tiba Dikat Endorsementnya Gara-gara Misalnya Ngeluarin video-video sure Atau apa Segala macem Itu karena Si artis itu Atau Influencer itu Adalah muka dari suatu produk itu Dan si produser ini Gak akan mau Apa ya Bekerja sama dengan orang Yang namanya Gak bagus Citranya gak bagus Itu Menurut gue paling penting Secara attitude Nah Kalau itu attitude yang ke belakang ya Secara Yang udah terjadi Kalau yang belum terjadi Yang paling penting itu adalah Attitude untuk membangun Sebuah kerjasama yang baik Dan Komunikasi yang baik Dan juga perilakunya baik Karena ini akan menjadi Suatu kerjasama yang lama Biasanya endorsement itu Kisarannya dari Mungkin 6 bulan Setahun Dua tahun Tiga tahun Itu merupakan waktu yang lama Menurut gue Jadi Kalau kalian tidak punya attitude yang bagus Dan bisa Kalau kata Nang jaman sekarang Slack ya Bisa slack sama Distributor atau produsen Itu akan jadi masalah Nah lalu Kalian juga harus Menguasai Drum ini secara Baik gitu ya Maksud gue Bukan cuma sekedar Pukul-pukul apa segala macam Tapi kalian juga mengerti At least Kalau Misalnya Kalian punya pengetahuan Tentang Drum secara Teknikal Dan Kalian juga punya pengetahuan Secara Sound Itu akan sangat bagus sekali Karena nantinya Kalian harus bisa menjelaskan Tentang produk-produk yang Kalian endorse itu Misalnya Gue harus bisa menjelaskan Tentang Roland TD1 DMK Misalnya Dan Ya so far So good Gue bisa menjelaskan Dan gue mengerti Apa tujuan dari produk itu Dan itu marketnya untuk siapa Jadi Itu sangat penting sekali Jadi kalian gak cuma sekedar pakai Tapi kalian juga tahu gitu Apa tujuan dari produk itu Nah yang selanjutnya adalah Good Influencer Jadi Si orang yang di endorse ini Harus Merupakan Influencer yang bagus Nah kalau dari istilah Banyak kan kalian pakai Istilah Oh ini influencer Ini Endorser Apa segala macam Tapi sebenarnya dalam istilah komunikasi Itu adalah KOL Key Opinion Leader Key Opinion Leader Key Opinion Leader itu adalah Orang yang setiap dia Membuat statement Atau melakukan suatu hal Itu akan membuat pengaruh yang besar Terhadap komunitasnya At least Jadi dalam hal ini Setiap Misalnya gue endorser Gue membuat suatu Hal Dan itu akan menjadi Berpengaruh terhadap komunitasku Di bahasa drum Let's say Atau seperti Tech Dung Drum Bikin Apa namanya Lesson-lesson Di Youtube Dan orang-orang Bisa terpengaruh Kan Misalnya seperti Wah ini Soundnya enak nih Drum elektriknya Pakai apa sih Atau misalnya Wah ini cymbalnya enak Pakai apa sih Seperti itu Jadi Basically Orang yang membuat statement itu Harus berpengaruh Makanya namanya Key Opinion Leader Nah yang ketujuh Kita akan membahas mengenai Bagaimana Pemetaan Endorserment di Indonesia Setelah gue ngobrol-ngobrol Sama Mas Rizky dari Citra Intirama Intinya Ada tiga hal yang Bener-bener menurut dia Penting Jadi pertama itu adalah Attitude Seperti yang gue bilang tadi Skillnya bagus Gak cuma asal pukul Dan juga belum dikontrak Sama brand lain Biasanya kalau di sosial media Dia mempunyai sosial media yang aktif Jadi Ya Ini adalah dari Citra Intirama Thanks banget buat Mas Rizky yang udah jelasin Dan juga ini ada penjelasan Dari Kang Ruli Dari Yamaha Indonesia Mengenainya Endorserment itu sendiri Kalian langsung aja nonton Bagian divisi pemasaran nih Kang Apa saja yang dicari dari Endorser-endorser Dram Yamaha Kriteriannya apa aja sih Kang Yang dicari itu Ini pertanyaan susah sih sebenernya Banyak banget Dramer yang Nge-DM ke gue Nge-DM ke gue Kang Gue mau mengajukan Endorserment Apa syaratnya Waduh Gak ada syaratnya Lo ajuin aja Kalau lo pede ya lo ajuin Lo berasa punya nilai jual ya lo ajuin Kalau Ya maksudnya kan gitu ya Sebenernya endorsement itu ya Kita bekerja sama dengan brand Ketika lo menjual Ya silahkan gitu Tapi misalnya lo Silahkan berkaca kepada diri lo sendiri Misalnya lo tidak menjual ya Sorry dulu sih ya Misalnya gak Karena kan kita jualan ya Kita kontrak mereka Kita kasih barang mereka Misalnya Tidak ada untungnya buat apa gitu Nah Itu yang terpenting sebenernya Tapi Yang Tidak kalah pentingnya adalah Si artis tersebut Si endorse Endorser tersebut Harus suka dulu sama produk kita Jadi kita tidak pernah memaksakan Artis yang tidak suka produk kita Jadi Lo gak suka tapi lo punya nama besar Aduh Pakai produk gue Gue bayar sekian Gue pergi Apa Gue kasih Apa Apa Ya itu gak Tidak berlaku di kita Jadi yang pertama kita Lakukan adalah Misalnya kita Cocok dengan artisnya Kita kasih pinjem Barangnya Ini yang akan kita lawarkan Silahkan coba Cocok Berkita bicara bisnis Misalnya gak cocok yaudah Selain kali aja deh Karena gue gak mau Kucing-kucingan Tiba-tiba dia di luar Pakai apa Atau rekaman pilih apa Mungkin bisa Teman-teman lihat juga Endorsi-endorsi kita Cukup loyal Untuk menggunakan produk Yamaha Dari mulai Dia manggung Dia main di rumah Dia recording Selalu pakai Yamaha Itu Poin utama sih Tapi kalau kriteria Sebenernya kita tidak ada kriteria khusus ya Jadi Mungkin buat Teman-teman Apalagi Musisi-musisi muda Ketika lu Followers lu banyak Subscriber lu banyak Itu belum tentu Akan menjadi endorse Endorsi sebenernya Jadi Tingkatkan Berjalan aja dulu Nanti kalau endorsement itu Hanya sebagai bonus Kalau menurut gue nih Ini saran dari gue pribadi Endorsement itu Hanya sebagai bonus Jadi lu gak perlu cari endorsement Biar Yang keren itu adalah Brand nyari lu Bukan lu nyari brand Gitu sih Jadi kriteria ya Dari dirinya sih Dapat dulu aja ya Dapat dulu aja ya Dapat dulu aja ya Karena Gak semua juga Apa Musisi terkenal Punya nama Layak untuk di endorse Itu juga Gak juga Dan gak juga Pendatang baru Tidak layak di endorse Gak juga Karena kita banyak banget Beberapa pendatang baru Yang menurut kita layak di endorse Dan Cocong dengan produk kita Kenapa enggak Kita enggak Kita support Ada beberapa Artis lah Mungkin Bukhtar bisa lihat Di Di Sosial media kita Yang baru kita endorse Yang Justru Followers sedikit Tapi dia punya karya bagus Yang kedepannya mungkin Akan Kita bisa Bisa bareng-bareng Untuk Saling mengembangkan Kita mengembangkan Namanya dia Dia mengembangkan Namanya Nah tadi kalian udah nonton kan Yang dari Kang Ruli Nah sekarang Dari Tiga negeri Musik Di Bandung Tiga negeri itu Biasanya Mengutamakan Dari sisi Attitude Terus juga Sosial media followers Skill juga Dan bagaimana Aktifnya dia Di sosial media Jadi Dari obrolan gue Dengan Pak Eka Terima kasih Pak Eka Untuk informasinya Pak Eka menjelaskan bahwa Beberapa hal tersebut tadi Itu adalah hal yang sangat-sangat fundamental Untuk Si endorser ini Si calon endorser ini Untuk bisa di endorse lah Jadi Harus mempunyai beberapa hal tersebut tadi Nah yang ke delapan Sekarang kita akan membahas Mengenai pergeseran Dunia endorsement Pada saat Sebelum ada sosial media Dan sekarang Setelah ada sosial media Yang pertama Yang kita mau bahas adalah Sosial media ini bisa dibilang Menggeser Pola Marketing Dengan digital marketingnya ini Bukan cuma sosial media sebenarnya Ada juga Website dan lain-lain Tapi Dengan adanya sosial media ini Merubah pola endorsement Di Secara keseluruhan sebenarnya Jadi Kalau misalnya kita lihat Yang awalnya Si drummer ini Harus Bisa Melunjukkan Apa ya Jadwal tournya Di Amerika Jadwal tournya Dalam setahun itu Tour berapa kali Dan berapa puluh ribu orang Yang nonton Dan segala macem Sekarang cenderung bergeser Ke berapa jumlah followers Berapa Misalnya Satu video ini Tonton berapa banyak Dan mungkin Video youtube berapa Subscribernya Dan lain-lain Segala macem Itu Bisa menunjukkan bahwa Ada Apa ya Pergeseran Informasi Yang dibutuhkan oleh Produsen Untuk bisa mengendorse Satu Drummer ini Jadi yang awalnya Tadi gue bilang Secara tradisional Dilihat tournya Segala macem Dan juga Sekarang Bisa cuma dari Social media aja Makanya banyak Social media sensation Kayak misalnya Christina Sciano Yang sama SJC Sekarang sama Ziljen juga Eh Kalau gak salah ya Sama SJC Ziljen Ya Atau misalnya Ada Giang Luka Pelerito Yang sekarang sama Minol Atau ada juga Misalnya Ah banyak lah Pokoknya social media sensation Di Instagram Di Youtube Yang finally bisa di endorse Karena memang Ya jumlah followers Subscribers Atau views Itu sudah mencukupi Ya Itu bisa dibilang Pergeseran banget sih Dari yang awalnya Kita lihat Jadwal tour dan lain Dan segala macem Tapi Beberapa perusahaan Masih mengandalkan Cara tradisional ini Salah satunya Ludwig Dari obrolan gue Sama Mister Uli Dari Ludwig Waktu itu Dia menjelaskan bahwa Untuk menjadi Endorser di USA Itu di Amerika Tetap dibutuhkan Jadwal tour Mereka mau lihat Seberapa sering mereka tour Seberapa sering Endorser ini tour Yang itu bisa menjadi Pertimbangan untuk Ludwig USA Mengendorsi Drummer tersebut Dan mungkin Perusahaan-perusahaan lain Juga masih ada Yang meng Apa ya Mengaplikasikan cara itu Ya mungkin masih ada Cuma sekarang Mayoritas kayaknya Lebih banyak lihat Dari social media ya Nah di era digital sekarang Di era social media ini juga Artis-artis Endorser yang Berkecimpung di dunia Instagram Youtube Dan lain segala macem Mereka bisa menggunakan Media sosial tersebut Sebagai Apa ya Sarana untuk Memperlihatkan produk Apa sih yang dipakai mereka Yang orang-orang Banyak tanya Ya mereka lihat Social media Pakai apa sih dia Pas lihat social media Akhirnya tau Misalnya Oh si Adam Tuminaro nih Orlando drummer Dia pake apa sih Simbal rightnya Oh ternyata dia pake Vintage Pure My no Kita bisa tau Dari social media Itu bisa dipake juga Jadi Social media ini Menjadi suatu Apa ya Suatu Media komunikasi Masa Yang pada awalnya Kalau kita liat di TV Kalian pernah gak sih Liat Wah Yoyo Dia padi di TV Dia pake simbalnya Sabian Tapi itu sabian apa Enak banget Kita mungkin Sampai harus nanya Ke orang toko Dan segala macem Tapi kalau zaman sekarang Misalnya Mike Portnoy Gue mau liat Simbal yang ini Di tahun sekian Dia pake apa sih Dan pada saat Gue liat di Instagram Ternyata dia pake simbal ini Itu gampang banget Jadi Sebenernya Social media ini Bisa jadikan Apa ya Media Acuan juga Sebenernya Untuk menjadi endorser Dari suatu produk Karena Ya social media ini Bisa dipake sebagai Media komunikasi Efektif sebenernya Itu gratis Makanya Kenapa Banyak drummer Yang menggunakan Social media Untuk Memperlihatkan karyanya Dan akhirnya bisa Di endorse ya Karena Keampuhan Social media itu Sendiri Sebenernya Nah yang terakhir Saran dari Gue Setelah gue Bertanya-tanya Dengan artist relation Marketing communication Dari banyak Producent Ataupun distributor Menurut gue Sebenernya yang paling penting Adalah tetap berkarya Sih menurut gue Karena Pada saat Drummer itu Sudah mencapai level tertentu Untuk mendapatkan Endorsement itu Bukan hal yang mustahil Karena Dengan karya-karya mereka Itu bisa menjadi Portfolio mereka Untuk dibawa ke Endorsement Level Yang lebih tinggi Katakanlah misalnya Awalnya hanya dipinjamkan Bisa jadi Semenjak dia bergabung Dengan band A Atau semenjak dia Mempunyai channel youtube Yang sukses Itu bisa jadi level yang Di atasnya lagi Misalnya Atau yang sebelumnya Belum pernah di endorse Dengan misalnya Bergabung dengan band ini Atau misalnya Social media Jadi social media sensation Itu bisa banget Di endorse Setelah yang Belum pernah di endorse Bisa banget Jadi Menurut gue sebenernya Terus berkarya aja Karena endorsement itu Seperti kata Kang Roli Itu menurut gue Hanya bonus aja Dan juga Kalau kalian udah Nyampe di level tersebut Ya perusahaan Yang nyamperin kalian Bukan kalian lagi Yang meminta di endorse Ini perusahaan Yang mau meng-endorse kalian Dan yang kedua Pikirkan juga Mengenai endorsement ini Karena kalian akan Terikat dengan satu brand Dalam jangka waktu Yang sudah ditutupkan Atau bisa terus-terusan Sampai selamanya Mungkin Bisa aja Tapi yang pasti Apakah kalian siap Untuk menggunakan Satu brand itu Saja Dalam keadaan Apapun Dimanapun Kalian harus bawa brand itu Itu yang harus kalian Pertimbangin Yang pertama Yang kedua juga Orang-orang Dibalik dari Misalnya distributor Di Indonesia Kalian juga harus Mengenal Orang-orang distributorin Dan meminah hubungan baik Supaya memang Terjadi kerjasama yang bagus Dan jangan sampai Kalian coba sekedar Oh gue suka sama produknya aja Gue bodo amat lah Orang-orang itu Perusahaan itu bodo amat Gue gak bisa kayak gitu Karena ini Sebenarnya Kerjasama mutual Kalian harus bisa Saling Apa ya Bekerjasama Dalam Mempromosikan produk itu sendiri Dan yang ketiga Yang paling penting Menurut gue Cintai produk Yang memang bener-bener Kalian suka Jangan sampai Misalnya kalian pakai Simbal itu Brand Ziljian dan Mainel Karena memang Kalian suka sama Ziljian dan Mainel Tapi tiba-tiba Ada Sabian Datang Mau gak di-endorse Oh mau Padahal kalian gak suka Sama simbalnya Atau biasa aja Ya jangan sampai Kayak gitu Karena menurut gue Endorsement yang baik Adalah Ya memang Seperti kata Artist relation Yang Mainel Yang bilang bahwa Ya mereka lebih cenderung Meng-endorse Drummer-drummer Yang sudah pakai Mainel Dibanding yang sebelum Itu gak pakai Mainel Baru akhirnya pakai Mainel Setelah di-endorse Mereka jarang Untuk meng-endorse Orang-orang seperti itu Makanya Menurut gue Hindari Menjadi drummer yang Sekedar Fakir endorse Jadi jangan sampai Kalian di-endorse Cuma gara-gara Yaudah Pakai aja produknya Dan gue di-endorse kok Yaudah Tapi bukan karena Kalian suka banget Sama produk itu Jadi jangan sampai Kayak gitu ya Karena takutnya juga Misalnya kalian suka Sama brand A nih Tapi Kalian di-endorse Brand B Terus tiba-tiba Kalian colongan-colongan Di studio tetap Pakai brand yang lain Yang bukan di-endorse Itu kan jadi Sesuatu hal yang Gak bagus juga Buat ke depan Buat apa kalian di-endorse Kalau kalian pakai Simbel brand lain Misalnya Jadi Menurut gue itu Sangat-sangat penting Kalian suka produknya Kalian suka sama orang-orang Di balik Produk itu sendiri Dan Memindah hubungan baik Itu menurut gue Bagus banget Jadi teman-teman drummers Tetap terus Bermimpi Karena Ini bukan sesuatu hal Yang gak mungkin Ini sesuatu hal Yang bisa terjadi Jadi jangan sampai Kalian setelah bermimpi Tapi jangan sampai Setelah berkarya juga Karena kalian harus Tetap berkarya Supaya Kalian dilihat Karya kalian Sama distributor Producent Dan lain-lain Dan mungkin Suatu hari nanti Kalian akan di-endorse Oleh brand Yang menjadi impian kalian Oke Nah Terima kasih buat teman-teman drummers Yang sudah nonton video ini Semoga setelah nonton video ini Kalian tercerahkan Karena ini bukan masalah drum gratis Dan lain-lain Kalian bisa dapet drum gratis Yaudah Pake Bukan soal itu Ini masalah sukanya kalian Terhadap produk itu Semoga kalian teredukasi Dengan channel Bahasa Drum ini Dan video ini Jangan lupa like Share Dan subscribe Oke Jangan lupa juga Follow Bahasa Drum di Instagram Oke Terima kasih telah menonton video ini